Raja pemakan tertawa keras dan berkata, Zuo Xiaoyou, kamu terlalu naif. Saya telah disegel di tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apa menurutmu aku bisa membebaskan diri semudah itu? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sekalipun segelnya rusak, saya tidak terlalu percaya diri untuk melepaskan diri. Saat aku bilang aku bisa membebaskan diri, aku hanya berusaha menenangkanmu. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, kamu pasti akan curiga dengan kewaspadaanmu. Mata Zuo Wen berangsur-angsur menjadi gelap. Seperti yang diharapkan, Raja pemakan tidak memiliki niat baik. Dia telah merencanakan untuk melawannya sejak awal. Baiklah, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Aku tidak berencana membunuhmu. Aku hanya ingin bertukar jiwa denganmu. Jika saatnya tiba, kamu akan menggantikanku dan menanggung hukuman penjara di tempat ini. Sementara itu, aku akan menggunakan identitasmu untuk meninggalkan dunia tengkorak dan kembali ke dunia pemakan untuk mengambil kembali tahtaku. Raja pemakan menyeringai. Dia membentuk pedang dengan tangan kanannya dan perlahan menempelkannya ke dahi Zuo Wen. Asteris berak. Namun, ketika jari pedang Raja pemakan hendak menyentuh dahi Zuo Wen, serangkaian ledakan terdengar dari tubuh Raja pemakan. Asteris puci. Raja pemakan memuntahkan seteguk darah dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan melihat bahwa tubuh Raja pemakan berada dalam kondisi yang menyedihkan ketika kabut darah keluar dari tubuhnya. Saat Raja Devorer mundur, pusaran hijau muncul di samping Zuo Wen. Tubuh utama Zuo Wen yang berjubah putih melesat keluar. Sembilan cakram pembentukan tulang binatang melayang di sekitar tubuh utama Zuo Wen dan berputar terus-menerus. Tubuh utama Zuo Wen membentuk segel dengan kedua tangannya. Sembilan cakram pembentukan tulang binatang berubah menjadi pusaran tajam dan menghantam cakar hitam di dahi Zuo Wen. Pada saat yang sama, jiwa Zuo Wen mengeksekusi teknik pembunuhan jiwa. Dengan satu serangan dari dalam dan satu dari luar, cakar di dahi Zuo Wen akhirnya roboh dan menghilang. Adapun Zuo Wen berpakaian hitam, setelah melepaskan diri dari cakarnya, dia segera mendapatkan kembali mobilitasnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memadatkan pedang petir dan api ilahi di tangannya. Kemudian, dia melemparkannya ke arah Devorer King. Saat ini, Devorer King masih terpengaruh oleh phagocytosis. Kabut darah terus keluar dari tubuhnya, dan wajahnya sangat jelek. Sekarang dia melihat pedang ilahi dao ekstrim dilemparkan ke arahnya, wajahnya langsung berubah suram. Dia meraung dengan marah dan buru-buru membuang phagocytosisnya ke samping. Phagocytosis telah dirusak oleh Zuo Wen. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatan yang keluar darinya sama sekali. Jika dia tidak membuangnya, dia hanya akan dibombardir secara pasif oleh kekuatan ini dan menderita tekanan yang tak tertahankan. Sebaiknya dia membuangnya dulu. Begitu phagocytosis dibuang, Zuo Wen melambaikan lengan bajunya dan mengambil kembali phagocytosis tersebut. Zuo Wen telah menyempurnakan seribu segel pada phagocytosis. Dia juga memasang segelnya sendiri di atasnya. Oleh karena itu, jika Zuo Wen ingin memicu segel phagocytosis, dia hanya perlu pemikiran untuk melakukannya. Awalnya, dia tidak ingin menggunakan segel phagocytosis untuk menghadapi raja pemakan. Sayangnya, Devorer King tidak punya hati. Zuo Wen tidak bisa disalahkan karena tidak adil. Ledakan. Setelah pulih, raja pemakan mengepalkan tangan kanannya dan menghancurkan pedang ilahi api guntur di depannya. Pedang ilahi Tundervire hancur berkeping-keping. Kamu, kamu merusak phagocytosis. Kamu benar-benar tercelah, raja pemakan memelototi Zuo Wen. Zuo Wen mencibir dan berkata, Kita sama. Saya hanya memiliki lapisan pertahanan ekstra terhadap Anda. Jika Anda tidak memiliki niat untuk menyakiti saya, saya tidak akan memicu segel pada phagocytosis. Bajingan. Raja pemakan meraung. Dia mengambil satu langkah ke depan dan membanting telapak tangannya yang besar ke depan. Seketika, kabut hitam melonjak dan menghantam dada Zuo Wen. Zuo Wen tidak menolaknya. Dia memanggil phagocytosis dan segera mengaktifkan seribu segel pertama di dalamnya. Kabut hitam phagocytosis meletus seperti binatang purba. Ukurannya meluas hingga beberapa ribu meter dan meledak ke arah Raja Devorer tanpa ampun. Ledakan. Suara gemuruh terdengar. Zuo Wen mengerang dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Raja Devorer terlempar ke tanah, terlihat agak menyedihkan. Meskipun Raja pemakan itu kuat, sayangnya dia disegel. Dia bahkan tidak memiliki sepersepuluh dari kekuatannya yang tersisa. Selain itu, phagocytosisnya telah disempurnakan oleh Zuo Wen. Dia tidak punya banyak trik. Sekarang dia berselisih dengan Zuo Wen yang memiliki phagocytosis, dia pasti berada dalam posisi yang dirugikan. Zuo Wen juga tahu tentang situasi Raja pemakan. Dia sama sekali tidak takut pada Raja pemakan. Dia berkata dengan acu tak acu, katakan padaku jalan keluar dari dunia tulang dan aku tidak akan mempersulitmu. Sang Raja pemakan mencibir, kamu ingin aku mengeluarkanmu. Bermimpilah, hari ini, aku ingin kamu tinggal di sini selamanya. Setelah mengatakan itu, Raja pemakan menyerang Zuo Wen lagi. Zuo Wen mengerutkan alisnya. Dia menginjak kaki kanannya dan memanggil phagocytosis di tangannya. Kabut hitam yang bergulung memenuhi udara, membentuk segel batu giyok yang menakutkan yang hancur seperti gunung. Raja Devorer dikirim terbang lagi. Namun, yang membuat Zuo Wen cemberut adalah tubuh Raja pemakan itu sekuat baja. Phagocytosis tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Namun, ketika dia memikirkan betapa menakutkannya tubuh Devorer, Zuo Wen merasa lega. Raja Devorer adalah Raja dari klan Devorer. Tubuhnya seharusnya lebih menakutkan daripada tubuh Devorer. Jika Raja pemakan tidak diikat dengan rantai dan tidak bisa menggunakan tubuh aslinya untuk bertarung, Zuo Wen tidak akan mampu menekannya dengan mudah. Bang! 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 Saat Raja pemakan merangkak kembali setelah dikirim terbang, Zuo Wen menjadi tidak sabar. Sang Raja pemakan sepertinya tidak mengenal kelelahan sama sekali. Dia tidak berhenti sama sekali. Nah, saat Rau Unded bertarung dengan Raja Devorer, bukankah dia mengatakan bahwa Raja Devorer takut dengan kekuatan iman? Anda bisa mencoba kekuatan iman. Suara Xiao Hei tiba-tiba bergema di kepala Zuo Wen. Mata Zuo Wen berbinar. Dia segera memanggil kuil kecil itu. Sambil berpikir, kuil kecil itu melayang di atas Phagocytosis. Phagocytosis menyerang Raja Devorer lagi. Raja pemakan mendengus dalam hati. Tubuhnya sangat menakutkan, jauh melebihi Raja Devorer biasa. Phagocytosis hanya membuka seribu segel, yang tidak menimbulkan banyak kerusakan padanya. Paling-paling, itu hanya akan menggelitiknya. Phagocytosis menyerang lagi, tetapi Raja pemakan tidak peduli. Pandangannya tertuju pada Zuo Wen, yang tidak jauh darinya. Dia sedang memikirkan bagaimana cara mendekati Zuo Wen. Ketika dia menyadari bahwa klon Zuo Wen adalah Devorer, yang memiliki garis darah kerajaan, dia sudah punya rencana. Dia berencana untuk merebut tubuh Devorer, yang memiliki garis darah kerajaan. Begitu dia berhasil merebut tubuh tersebut, dengan pengalaman dan bakatnya, dia bisa mencapai puncaknya dalam waktu singkat. Dia bahkan bisa melangkah lebih jauh. Pada saat itu, dia akan masuk ke dunia Devoring dan menantang Raja Baru. Dia akan menyeret Raja Baru yang penuh kebencian itu turun dari tahtanya dan mengambil kembali tahta miliknya. Namun, ketika Raja pemakan menggunakan lengannya untuk memblokir phagocytosis, wajahnya berubah drastis. Kekuatan yang paling dia benci menyerang tubuhnya. Engah! Raja pemakan memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Dadanya yang keras telah ambruk, dan dia tampak terluka parah. Kekuatan iman! Kapan kamu mendapatkan kekuatan ini? Raja pemakan menggeram sambil menatap Zuo Wen, yang tidak jauh darinya. Zuo Wen tidak sedang terburu-buru. Dia perlahan mengangkat kuil kecil itu. Tanpa menunggu Raja Devorer berbicara, dia mengendalikan phagocytosis untuk menyerang Raja Devorer lagi. Pada saat yang sama, kekuatan iman seputih susu di kuil kecil menyelimuti phagocytosis seperti lautan luas. B asteris jingan! Raja pemakan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia mengangkat kedua tangannya untuk memblokir phagocytosis. 2212 Tambang pemakan surga Bang! 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 Zuo Wen terus mengendalikan phagocytosis untuk membombardir Devorer King. Devorer King kelelahan, dan lukanya semakin parah. Devorer King merasa sangat cemberut. Jika dia tidak disegel dan tidak bisa mengungkapkan wujud aslinya, bagaimana dia bisa ditekan oleh Zuo Wen? Bang! Devorer King mengerang dan terlempar, menabrak dinding tulang di belakangnya. Zuo Wen perlahan berjalan mendekat dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan padaku jalan keluar dari dunia tulang. Devorer King perlahan bangkit dan mencibir, apa menurutmu aku akan memberitahumu? Jangan berpikir bahwa Anda memahami kelemahan saya hanya karena Anda memiliki kekuatan iman. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa di tempat ini, meskipun kekuatan iman menahan saya, Anda tidak dapat membunuh saya. Apakah kamu mencoba menakutiku? Zuo Wen tidak tergerak. Devorer King berkata dengan acuh tak acuh, apakah aku mencoba menakutimu atau tidak? Kamu akan tahu begitu kamu mencobanya. Sebelum Devorer King menyelesaikan kata-katanya, phagocytosis menghantam tubuhnya. Kali ini, Zuo Wen tidak menahan diri sama sekali. Phagocytosis dikombinasikan dengan kekuatan iman dari kuil kecil membuat kekuatan phagocytosis mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Zuo Wen menyingkirkan phagocytosis, dia diam-diam menatap raja pemakan yang hancur berkeping-keping. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Menurut Zuo Wen, serangan tadi sudah cukup untuk menghancurkan Devorer King. Sekarang, dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Devorer King belum mati, dan dia bahkan hanya punya satu nafas tersisa. Terlebih lagi, ketika Devorer King menghembuskan nafas terakhirnya, Zuo Wen menemukan bahwa tubuh Devorer King secara bertahap memancarkan vitalitas. Terlebih lagi, vitalitasnya semakin kuat. Pada akhirnya, Devorer King benar-benar pulih ke kondisi puncaknya. Zuo Wen mengerutkan kening dan melihat pemandangan ini dengan bingung. Bagaimana Devorer King pulih begitu cepat? Devorer King mencibir dan berkata, vitalitas raja ini telah disegel. Begitu tubuh raja ini berada di ambang kematian, vitalitas yang tersegel akan mengendur. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan bisa untuk membunuhku. Oh, jawab Zuo Wen. Dia tidak memberi kesempatan kepada Raja Devorer untuk berbicara lagi. Segel Devorer, terbungkus dalam aura yang menakutkan, dikombinasikan dengan kekuatan iman dari kuil kecil, menghantam Raja Devorer, membungkamnya sepenuhnya. Zuo Wen Zun, di sisi lain, memiliki sembilan cakram susunan tulang binatang yang mengambang di sekelilingnya saat dia melihat sekeliling aula yang terbuat dari tulang. Kata-kata Raja Pemakan secara tidak sengaja mengungkapkan sebuah informasi. Harus ada celah dalam susunan penyegelan. Itulah mengapa Raja Devorer bisa meminjam kekuatan hidup yang tersegel ketika dia berada di ambang kematian. Selama Zuo Wen dapat menemukan celah disegel dan memperbaikinya, dia tidak percaya bahwa Raja Pemakan dapat bertahan. Berpikir sampai di sini, tubuh utama Zuo Wen duduk bersilah di tanah dan mulai menyimpulkan. Formasi penyegelan di istana tulang ini sangat cemerlang. Dalam proses deduksi Zuo Wen, sebenarnya ia menemui banyak masalah rumit yang membuatnya agak bingung. Dia yakin bahwa susunan penyegelan ini adalah susunan tier 9. Zuo Wen telah menemukan banyak susunan tingkat 8, tetapi dia belum pernah menemukan susunan yang tidak dapat dia pahami. Nak, keluarkan aku. Tuan naga ini mencium vena pemakan surga di istana ini. Pembulu darah ini seharusnya terbentuk karena Raja Pemakan, tiba-tiba Xiao Hei berkata dengan cemas. Zuo Wen menganggup dan melepaskan pedang api guntur dan pedang abadi darah. Deforer King benar-benar ditekan olehnya. Dia sama sekali tidak takut pada Deforer King. Motherf Asteriskar, Tuan naga ini telah menemukan vena pemakan surga. Namun, aku tidak keluar pertama kali karena lelaki tua ini. Sekarang, lelaki tua ini sangat tidak berguna. Jika Tuan naga ini tahu, aku akan keluar lebih awal dan menebas orang tua ini. Saat Xiao Hei muncul, dia berdiri di gagang pedang dan melirik ke arah Deforer King, yang berada dalam kondisi menyedihkan karena serangan pagositosis dan Xiao Hei, lalu mendengus. Tuan Long benar. Bagaimana orang tua ini bisa menandingi Tuan Long yang tampan dan perkasa yang bisa mengejutkan surga dan membuat hantu menangis. Tuan naga tidak keluar lebih awal karena dia tidak ingin bertarung. Benar kan, Tuan naga? Mungkin sudah lama sekali sejak Blut Immortal menyanjung seseorang. Saat dia keluar, dia mulai menyanjung Xiao Hei dengan gembira. Kata-katanya membuat Xiao Hei menunjukkan ekspresi puas. Wajahnya penuh pujian. Kalian berdua, pergilah dan temukan vena pemakan surga. Jangan ganggu aku. Kalau tidak, aku akan membiarkan kalian berdua berurusan dengan Raja Pemakan. Zua Wen tidak tahan dengan mereka berdua dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi mereka. Pedang abadi darah dengan cepat menutup mulutnya dan tersenyum datar pada Zua Wen. Dia secara tidak sadar ingin menyanjung Zua Wen. Namun, ketika dia memikirkan betapa sengitnya Zua Wen, dia dengan patuh menutup mulutnya. Xiao Hei mengangguk, masih mempertahankan sikap seorang ahli. Dia tidak peduli dengan omelan Zua Wen. Dia memandang Devorer King dengan jijik dan berkata, kamu tidak membutuhkan aku untuk menangani sampah semacam ini. Murid darah kecil, ayo pergi. Ikuti aku untuk menemukan vena pemakan surga. Aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik. Ya, Tuan Naga, murid darah kecil akan mendengarkanmu. Dua pedang dewa tingkat tertinggi itu melesat melewati Raja Pemakan dan menuju ke vena pemakan surga yang tersembunyi di dalam istana. Devorer King sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Meskipun kedua pedang dewa itu luar biasa, itu bukanlah apa-apa di matanya. Mereka justru berani mengintimidasinya. Selain itu, roh pedang dari pedang api guntur bahkan memiliki tingkat yang lebih tinggi. Itu sebenarnya menunjukkan ekspresi meremehkannya. Hal ini membuat Raja Pemakan yang sombong itu mengertakan gigi karena marah. Dia tidak sabar untuk memasak Xiao Hei. Tapi sekarang, Devorer King ditekan oleh phagocytosis dan kuil kecil. Dia hanya bisa menyaksikan pedang api guntur dan pedang abadi darah terbang menjauh. Devorer King, permintaanku sebenarnya sangat sederhana. Katakan padaku jalan keluar dari dunia tengkorak dan aku tidak akan menyerangmu lagi. Kalau tidak, aku tidak percaya kamu akan tetap percaya diri setelah aku menemukan celah dari masalah besar ini. Menyegel formasi dan memperbaikinya, kata Zwa Wendingin. Devorer King tertawa dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Formasi pemetrayan besar ini adalah formasi penyegelan besar level 9. Sekalipun sudah rusak dalam waktu yang lama, itu tetap bukan sesuatu yang seperti Master Arai Ilahi Level 7. Kamu bisa memperbaikinya. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menemukan celahnya, kan? Tubuh asli Zwa Wendel melihat ekspresi menghina dan sombong dari Devorer King. Namun, dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Sembilan cakram formasi tulang binatang yang melayang di sekelilingnya mulai berputar dan mengatur dirinya sendiri sambil terus menyimpulkan formasi penyegelan besar di istana. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, tubuh asli Zwa Wendel telah berada di istana selama tiga tahun penuh. Dalam tiga tahun terakhir, Devorer King telah ditekan oleh phagocytosis dan kuil kecil. Setiap saat, dia akan terluka. Namun, Devorer King sangat keras kepala. Dia tidak menyerah sama sekali. Mengandalkan vitalitasnya yang sangat besar, dia sepertinya tidak terlalu berhati-hati. Dalam tiga tahun terakhir, tubuh asli Zwa Wendel telah bekerja tanpa lelah untuk menyimpulkan formasi pemetrayan besar. Meskipun dia tidak membuat banyak kemajuan, pemahamannya tentang Arai Dao telah meningkat ratusan dan ribuan kali lipat. Awalnya, Zwa Wendel tidak memahami sebagian besar formasi penyegelan besar level 9. Tapi sekarang, dia memahami sebagian darinya. Selain itu, ini bukan pertama kalinya Zwa Wendel melakukan kontak dengan formasi penyegelan besar level 9. Dulu ketika dia berada di gua tempat tinggal Pak Tua Wuking, dia telah mempelajari pola formasi penyegelan besar level 9 pada tablet batu. Jalan Keluar Zwa Wen juga menemukan bahwa Dao susunannya tanpa sadar telah mencapai puncak Master Arai Ilahi Kelas 7. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Master Arai Ilahi Kelas 8. Dalam tiga tahun terakhir, Raja Pelahap telah mengamati Zwa Wen. Dia sangat terkejut ketika melihat susunan Dao Zwa Wen meningkat pesat. Kecepatan peningkatan Zwa Wen terlalu cepat. Ini adalah pertama kalinya Raja Pemakan melihat Master Arai Ilahi yang sangat berbakat seperti Zwa Wen. Jika pemuda ini terus menyimpulkan, bukankah Dao susunan pemuda ini akan mampu mencapai Master Arai Ilahi Tingkat 8? Jadi bagaimana jika Arai Dao anak ini adalah Master Arai Ilahi Tingkat 8? Master Arai Ilahi Tingkat 9 tidak mudah untuk disimpulkan. Raja yang melahap tidak bisa menahan diri untuk tidak menghibur dirinya sendiri. Sepuluh tahun berlalu dan Zwa Wen masih berada di aula. Apalagi matanya semakin cerah. Tangan kanan Zwa Wen membentuk segel yang sangat aneh dan tiba-tiba menunjuk ke kehampaan. Sembilan cakram susunan tulang binatang membentuk bentuk cincin dan mulai berputar di udara. Lingkaran hitam dipancarkan dari sembilan cakram susunan tulang binatang. Lingkaran hitam ini seperti riak di air. Lapis demi lapis, membentuk lapisan demi lapisan riak melingkar. Dalam sekejap, itu menyebar dan menyelimuti aula besar. Saat lingkaran hitam terus menyebar, sinar kemasan muncul di kehampaan aula. Cahaya kemasan menjadi semakin jelas. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa pancaran sinar kemasan telah membentuk garis besar yang sangat tajam. Anak ini. Ketika raja pemakan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak ada seorang pun yang lebih mengenalnya selain dia dengan kemunculan tiba-tiba susunan emas di kehampaan. Ini karena susunan inilah yang telah menjebaknya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, susunan besar ini tersembunyi di ruang kosong aula. Itu hanya ilusi dan bahkan dia tidak dapat menemukan lokasi pasti dari susunan besar ini. Tapi saat ini, Zhuowen ini sebenarnya berhasil memaksa formasi penyegel besar untuk mengungkapkan bentuk aslinya melalui deduksinya. Ini membutuhkan teknik formasi dao yang sangat kuat. Mata Zhuowen bersinar seperti bintang di langit malam. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah 13 tahun melakukan deduksi dan perenungan terus-menerus, dia akhirnya menyimpulkan susunan segel yang tersembunyi di aula utama. Dia sangat jelas bahwa begitu susunan besar ini terungkap, akan lebih mudah untuk menyimpulkan celah dari susunan besar ini. Jika Zhuowen bisa memikirkan hal ini, Raja Pelahap tentu saja juga bisa. Saat ini, Raja Pemakan bahkan menyesalinya. Jika dia tahu bahwa susunan dao Zhuowen begitu mendalam, dia tidak akan memaksa anak ini untuk langsung menyimpulkan susunan besar itu. Sekarang setelah susunan besar disimpulkan oleh Zhuowen, hanya masalah waktu saja, dia akan menemukan celahnya. The Deforming King benar-benar pasif. Jika Zhuowen benar-benar menutup celah tersebut, dia akan benar-benar berada dalam bahaya. Dengan kekuatan dan vitalitasnya yang tersegel, bukankah dia akan menjadi ikan di talenan Zhuowen? Saat Zhuowen hendak melanjutkan menyimpulkan celah tersebut, Raja Pemakan buru-buru berkata, Tunggu. Zhuowen memandang Raja Pemakan dengan acuh-ta'acuh. Tangannya tidak melambat saat dia menggunakan sembilan cakram susunan tulang binatang untuk menyimpulkan celah dari susunan besar itu. Sebelumnya, Raja Pemakan telah memanfaatkan vitalitas dari celah tersebut. Zhuowen hanya perlu mengikuti lintasan vitalitas untuk menemukan celah dari susunan besar. Raja yang melahap itu terbakar oleh kecemasan. Tidak peduli apa bahkan ketika dia berjanji untuk membiarkan Zhuowen pergi, dia tetap diabaikan oleh Zhuowen. Sekitar empat jam kemudian, Zhuowen memperlihatkan senyuman lebar di sudut mulutnya. Segera setelah itu, dia tiba di tepi utara formasi besar. Sembilan cakram formasi berbentuk kelopak bunga dan menempel di sudut formasi emas besar. Sudut yang tidak mencolok ini jauh lebih redup dibandingkan tempat lain. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Zhuowen dapat dengan jelas merasakan vitalitas yang meluap-luap keluar dari sudut ini. Dia tahu bahwa dia telah menemukan celah. Wajah Raja Pemakan itu pucat pasi. Dia tahu bahwa Zhuowen telah menyadari kelemahannya. Zhuowen menoleh dan menatap Raja Pemakan yang berwajah pucat. Dia tersenyum tipis dan berkata, Raja yang memangsa, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Wajah Sang Raja Pemakan muram, tapi nadanya jauh lebih lembut. Dia berkata, Zhuowen siaoyou, aku akan memberitahumu jalan keluar dari dunia tulang. Kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menyentuhku, apalagi membunuhku. Zhuowen memandang Raja Pemakan dengan tenang dan berkata, tidakkah menurutmu lucu jika kamu mengatakan ini sekarang? Setelah mengatakan itu, Zhuowen mulai mempelajari celah tersebut. Wajah Raja Pemakan menjadi semakin jelek. Hatinya panik. Dia tahu bahwa begitu Zhuowen memperbaiki celah tersebut, dia akan benar-benar tamat. Raja Pemakan telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia tidak berpikir bahwa susunan penyegel itu adalah susunan kelas sembilan. Bahkan jika dia ingin memperbaikinya, itu tidak akan mudah. Sungguh menakjubkan bahwa Zhuowen dapat membuat susunan penyegel muncul, tetapi itu tidak berarti bahwa Zhuowen dapat sepenuhnya memperbaiki lubang pada susunan penyegel. Meskipun Zhuowen sedang mempelajari celah tersebut, pikirannya terfokus pada Raja yang melahap. Meskipun dia sepertinya punya kartu di balik lengan bajunya, dia sebenarnya sangat gugup. Faktanya, saat dia melihat celah tersebut, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk memperbaikinya dengan level Arai Daonya saat ini. Kecuali Zhuowen mencapai puncak Master Arai Ilahi kelas 8 dan belajar di sini selama ribuan tahun, dia mungkin dapat memperbaiki celah tersebut. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Namun, dia harus terus berakting. Dia tahu bahwa Raja Pemakan sudah panik. Dia tidak boleh kehilangan ketenangannya. Benar saja, ketika Raja Pemakan melihat betapa percaya diri Zhuowen, dia menjadi semakin bingung. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan berkata, aku akan melepaskanmu dan mengajarimu cara menggunakan phagocytosis. Bagaimana? Hati Zhuowen tergerak. Meskipun dia bisa menggunakan phagocytosis, dia tidak terbiasa. Dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Dia tahu bahwa phagocytosis memiliki caranya sendiri dalam menggunakannya. Hanya saja dia tidak tahu cara menggunakannya. Sekarang setelah Raja Pemakan mengambil inisiatif, Zhuowen tentu saja tidak bisa meminta lebih banyak. Zhuowen berhenti dan menatap Raja Pelahap. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, ini tidak cukup. Kamu harusnya tahu bahwa aku punya sesuatu padamu. Kamu ingin menggunakan ini untuk menyingkirkanku. Raja Pemakan mengutup dalam hatinya. Namun, dia tidak punya pilihan selain bertindak seperti seorang cucu. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan tabung transparan. Tabung itu berisi cairan emas. Ini sari darah bangsawan. Ambillah. Selama kamu mengkonsumsinya, garis keturunan bangsawanmu akan terbangun sepenuhnya. Apalagi tidak akan ada efek samping apapun. Raja Pemakan melemparkan tabung transparan itu ke Zhuowen dengan sangat enggan. Jelas sekali, esensi darah bangsawan adalah harta yang sangat berharga bagi Raja Pelahap. Zhuowen menerima tabung transparan dan menggunakan akal ilahi untuk memindai esensi darah bangsawan di dalamnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan esensi darahnya, dia dengan tenang menyimpannya. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Raja Pelahap. Apa? Anda masih merasa itu belum cukup? Jangan terlalu serakah. Raja yang melahap berkata dengan muram. 2214. Dia memandang Zhuowen dan menarik nafas dalam-dalam, apalagi yang kamu inginkan. Saya sudah memberi Anda metode untuk menggunakan phagocytosis dan esensi darah bangsawan. Bukankah itu cukup? Zhuowen memandang Devor King dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sebagai Raja Klan Devor, menurutku kamu tidak seburuk itu, kan? Anda sebaiknya memikirkan bagaimana Anda akan mengambil sesuatu yang dapat memuaskan saya. Devor King menarik nafas dalam-dalam dan dengan kuat menekan amarah di hatinya. Sambil mendengus dingin, dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan peta kekuningan, melemparkannya ke Zhuowen. Melihat ekspresi bingung di wajah Zhuowen, Raja Pelahap dengan tenang menjelaskan, peta ini mencatat lokasi kuil duniawi. Awalnya, benda ini adalah milikku yang paling berharga, tetapi hari ini, aku harus mengeluarkannya. Jika kamu masih belum puas, Raja ini tidak bisa berbuat apa-apa. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati. Zhuowen menerima peta kekuningan. Saat dia menyentuhnya, dia merasakan tekstur lembut dan halus. Meskipun petanya terlihat tua dan kumuh, namun terasa sangat nyaman saat disentuh. Saat dia menyentuhnya, Zhuowen tahu bahwa peta ini tidak biasa. Namun, Zhuowen sedikit bingung. Dia belum pernah mendengar tentang kuil duniawi ini sebelumnya. Mungkinkah ada harta karun di dalamnya? Devor King melihat ekspresi bingung di wajah Zhuowen dan tahu bahwa Zhuowen tidak tahu apa-apa. Dia hanya bisa menjelaskan, kuil duniawi adalah kuil paling misterius di delapan surga. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya atau ke mana perginya. Kuil ini ilusi dan sulit ditemukan jejaknya. Dikatakan bahwa kuil duniawi mengandung kekuatan hukum ruang waktu, dan hukum ruang waktu ini adalah puncak dari hukum langit berbintang. Kekuatannya sangat dekat dengan dao surgawi. Di antara umat manusia, bukankah ada rumor bahwa ketika kamu menyentuh jejak dao surgawi, kamu akan bisa maju ke sembilan langkah langit hampa. Faktanya, selain memahami jejak dao surgawi, ada cara lain, yaitu memahami hukum ruang waktu. Sebagai puncak dari hukum langit berbintang, memahami sepenuhnya hukum ruang waktu juga dapat dengan lancar maju ke sembilan langkah langit void. Selain itu, hukum ruang waktu yang lengkap bahkan lebih menakutkan daripada jejak hukum dao surgawi. Bahkan di sembilan langkah langit void, ia masih merupakan eksistensi yang kuat. Setelah mengatakan itu, raja pemakan melirik ke arah Zuawen, berharap melihat keterkejutan di mata Zuawen. Sayangnya, Zuawen masih setenang air, seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Meskipun Zuawen tampak tenang di permukaan, hatinya sangat terkejut. Dia tidak menyangka hukum ruang waktu begitu menakutkan. Itu sebenarnya lebih kuat dari jejak hukum dao surgawi. Tentu saja, betapapun kuatnya hukum ruang dan waktu, ia tidak bisa dibandingkan dengan hukum dao surgawi yang sebenarnya. Itu hanya lebih kuat dari jejak hukum dao surgawi yang telah dipahami Su Tian Jiudeng. Selain itu, seseorang harus sepenuhnya memahami hukum ruang waktu. Pada saat yang sama, Zuawen teringat bahwa ketika dia berada di planet armor surgawi, dia secara bersamaan memahami hukum waktu dan hukum ruang. Kedua hukum tersebut bergabung membentuk jejak kekuatan ruang waktu. Untayan kekuatan ruang waktu ini masih ada di tubuhnya. Saat itu, kekuatan-kekuatan ruang waktu memang sangat menakutkan. Namun, setelah Zuawen meninggalkan planet armor surgawi, efek kekuatan ruang waktu pada dirinya dapat diabaikan. Oleh karena itu, dia tidak banyak menggunakannya. Sekarang setelah dia mendengar Raja Pemakan menyebutkan kuil ruang waktu, dia segera mengingat jejak kekuatan ruang waktu yang tersembunyi di tubuhnya. Saat itu, hukum ruang dan waktu yang ia pahami termasuk dalam kategori hukum. Mereka satu tingkat lebih rendah dari hukum langit berbintang. Di sisi lain, untayan kekuatan ruang waktu yang terbentuk dari kombinasi hukum ruang dan waktu adalah milik hukum langit berbintang. Namun, kekuatan ruang waktu yang dibentuk Zawon dari kombinasi hukum ruang dan waktu terlalu kecil. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan untayan kekuatan ruang waktu yang berasal darinya. Memikirkan hal ini, hati Zawon melonjak karena kegembiraan. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada peta kuning redup di tangannya. Dia menemukan bahwa peta tersebut tidak mencatat lokasi kuil ruang waktu. Di akhir rute di peta, ada gambar sebuah kunci. Itulah kunci ruang waktu. Konon ada tiga kunci ruang waktu. Masing-masing berwarna merah, hitam, dan putih. Dan mendapatkan ketiga kunci ruang waktu seseorang akhirnya dapat membuka kuil ruang waktu. Namun, mendapatkan kunci ruang waktu apapun akan memungkinkan Anda memasuki hutan belantara ruang waktu di mana kuil ruang waktu berada. Namun, jika Anda ingin membuka kuil ruang waktu, Anda harus mengumpulkan ketiga kunci ruang waktu. Raja pemakan terus menjelaskan, memberi Zawon pemahaman kasar. Zuo Xiaoyou, peta ini sangat berharga. Belum lagi kuil ruang waktu, hutan belantara ruang waktu dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, kunci ruang waktu dapat membawa beberapa orang masuk sekaligus. Tidak peduli siapa orangnya, saya yakin Anda lebih tahu dari saya betapa berharganya kunci ruang waktu itu, bukan? Raja pemakan berkata dengan suara yang dalam. Zawon menganggup dan menyimpan petanya. Dia memandang ke arah Raja pemakan dan berkata, karena kamu memiliki peta kunci ruang waktu, mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Mata Raja pemakan berkedip-kedip dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, setelah saya mendapatkan peta, saya ditekan dan disegel oleh Raja yang baru. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke tujuan yang ditandai di peta. Zawon melirik ke arah Raja Pelahap. Meskipun penjelasan Raja pemakan masuk akal, dia masih sedikit khawatir dengan Raja pemakan. Namun, terlepas dari apakah peta itu asli atau tidak, Zawon tetap harus melakukan perjalanan ke sana. Zawon telah memahami hukum ruang waktu dan hukum ruang waktu secara bersamaan. Terlebih lagi, dia telah menggabungkan jejak energi ruang waktu. Kuil ruang waktu sebenarnya cukup cocok untuk Zawon. Selain itu, Raja Pelahap mengatakan bahwa jika seseorang sepenuhnya memahami hukum ruang waktu, mereka akan mampu maju ke langkah ke sembilan langit void. Mereka akan lebih kuat dari para ahli void sky nin step biasa. Tentu, sekarang, beritahu aku di mana pintu keluarnya. Zawon berkata dengan tenang. Raja pemakan menghela nafas lega dan melambaikan lengan bajunya. Seketika, pusaran hitam muncul di langit di atas aula. Dia berkata, dunia tengkorak awalnya terbentuk dari tubuhku. Pintu keluarnya ada di sisi lain pusaran ini. Bagaimana aku bisa percaya kalau kamu tidak berbohong padaku? Zawon berkata dengan tidak percaya. Sang Raja Pemakan mendengus dingin dan berkata, aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, lakukan apa yang kamu inginkan. Zawon menatap tajam ke arah Raja Pelahap. Kemudian, dengan hentakan kaki kanannya, dia melompat ke pusaran air melahap yang disediakan oleh Raja Pemakan. Hai, nak, kamu tidak setia. Tunggu aku. Pada saat ini, Xiao Hei, yang sedang mencari lode devoring surga dengan pedang abadi darah, tiba-tiba bergegas keluar. Ketika dia melihat Zawon memimpin untuk pergi, dia segera mengikutinya. Pedang api guntur dan pedang abadi darah telah tanpa kenal lelah mencari lode pemakan surga di Aula selama 13 tahun terakhir. Mereka praktis telah membalikkan Aula. Akhirnya, mereka menemukan semua heavens devoring lode di Aula dan melahapnya. Kedua pedang ilahi telah meningkat pesat dan kekuatan mereka meningkat pesat. Di antara mereka, peningkatan Xiao Hei adalah yang paling jelas. Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan kultifator langkah ke-8 langit void awal. Pedang abadi darah juga tidak buruk. Ia juga telah mencapai langkah ke-7 langit hampa. 2.215 Meninggalkan dunia tulang Mata raja yang melahap berkedip-kedip. Melihat dua pedang dewa yang telah menghinanya, dia mencibir dalam hatinya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan kabut hitam keluar, membentuk cakar hitam besar. F. Cek Dasar brengsek, raja pemakan. Beraninya kau menyerangku. Lihat apakah aku tidak akan memotongmu sampai mati. Xiao Hei segera menyadari gerakan aneh Devoring King dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, meski Xiao Hei berteriak gembira, dia tidak menebas ke arah Devoring King. Sebaliknya, dia mempercepat dan melarikan diri ke pusaran air yang melahap. Wajah raja pemakan berubah muram. Mulut Xiao Hei terlalu pelit. Beraninya dia menghinanya seperti itu. Itu membuatnya marah. Oleh karena itu, Devoring King bahkan lebih kejam lagi. Kekuatan cakarnya meningkat pesat, yang membuat Xiao Hei mengutuknya di dalam hatinya. Namun, saat cakar hitam itu hendak mengenai Xiao Hei, cahaya hitam tiba-tiba jatuh dari pusaran air hitam di atas, menyebabkan cakar hitam itu menyebar. Di saat yang sama, cahaya hitam menghantam tubuh Devoring King seperti pisau panas menembus mentega. Devoring King mengerang dan mau tidak mau mundur. Dia memandang cahaya hitam dengan tatapan gelap. Cahaya hitam itu milik phagocytosisnya. Sayangnya, phagocytosis tidak berada di bawah kendalinya, melainkan Suawan. Raja yang melahap, pedang suciku bukan untuk kamu kendalikan. Suara dingin datang dari pusaran air hitam, menyebabkan Devoring King tidak berani bertindak gegabuh. Sampah tua, Raja Naga ini tidak perlu menyerang. Adikku bisa menghajar sampah sepertimu sampai mati. Lain kali, sebaiknya buka matamu dan lihat kakek ini sebelum menyerang. Blackie menghela nafas lega, tapi mulutnya masih tetap kejam seperti biasanya. Dia dengan jijik melirik ke arah Raja Pelahap, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Kemudian, dia memanggil Blut Imortal dan memasuki pusaran hitam. Setelah Xiaohei, pedang abadi darah, dan phagocytosis memasuki pusaran air hitam, pusaran air hitam itu perlahan menutup. Ledakan. Raja yang melahap meninju tanah. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit untuk melampiaskan amarahnya. Setelah melampiaskan amarahnya, mata Raja Devorer tertuju pada celah tersebut. Dengan satu langkah, dia berhenti di celah tersebut. Setelah mengamati beberapa saat, Raja Devorer sedikit mengernyit karena dia tidak dapat menemukan jejak formasi yang ditembus sama sekali. Dengan kata lain, Zuawan sama sekali tidak mencoba menerobos formasi. Dia baru saja melakukan suatu akting. Formasi penyegel adalah formasi tingkat sembilan. Orang itu paling banyak adalah master formasi tingkat tujuh. Dia pasti telah mencoba yang terbaik untuk membuat formasi penyegel muncul. Sedangkan untuk memperbaiki celah tersebut, tidak mungkin dia melakukannya dalam waktu singkat. Dengan kata lain, mustahil baginya untuk memperbaikinya dengan tingkat keterampilan formasinya saat ini. Penerjema, Atlas Studios Editor, Atlas Studios 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 Zuawan telah membuatnya takut. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia memberikan phagocytosis, peta kunci ruang waktu, dan esensi darah kerajaan kepada Zuawan, Raja Pemakan tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah darah. Zuawan, Raja ini akan mengingatmu. Jika Raja ini memiliki kesempatan untuk keluar dari formasi di masa depan, aku akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Raja Devorer meraung. Di luar patahan spasial, pusaran air hitam muncul dengan tenang. Tak lama kemudian, seorang pemuda berpakaian hitam dengan dua pedang dewa yang berputar di sekelilingnya perlahan keluar dari pusaran air hitam. Raja Devorer ini benar-benar menepati janjinya. Jalan keluar yang dia berikan kali ini adalah jalan keluar yang benar. Zuawan melihat kesalahan spasial di belakangnya dan sudut mulutnya melengkung. Dia sedang dalam suasana hati yang baik saat dia bergumam pelan. Kali ini, Zuawan telah tinggal di dunia tulang selama lebih dari 10 tahun. Meskipun basis budidayanya tidak meningkat sama sekali, hasil panennya melimpah. Keterampilan susunannya tidak hanya mencapai puncak tingkat ke-7, tetapi royal blood essence, peta kunci ruang waktu, dan phagocytosis adalah harta langka di dunia luar. Zuawan pertama-tama menjauhkan diri dari patahan spasial dan secara acak menemukan asteroid mengambang di langit berbintang. Kemudian, dengan lambayan lengan bajunya, dia memanggil alam rahasia Changlan dan semua orang di dalamnya. Menguasai Raja Roh, Cao Tairan, Song Binhong, Zhang Zicheng, dan Lu Man Feng semuanya berdiri di depan Zuawan dan membungkuh hormat. Lin Siping memandang Zuawan dengan ekspresi rumit. Dia telah mendengar banyak tentang Zuawan dari Raja Roh di alam rahasia Changlan. Dia tahu betapa kuatnya Zuawan di dunia luar. Selain Lin Siping, Chen Changsheng, Han Yan, dan selusin orang yang dia selamatkan di dalam gua juga muncul di depan Zuawan. Chen Changsheng secara alami mengikuti Raja Roh dan yang lainnya untuk dengan hormat memanggil Zuawan sebagai guru. Han Yan dan yang lainnya juga berterima kasih kepada Zuawan dengan nada yang sangat sopan. Ini, bukankah dunia tulang? Han Yan menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Melihat ruang di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Han Yan lah yang berbicara. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Mereka juga menemukan bahwa mereka tidak lagi berada di dunia tulang, tetapi di langit berbintang yang sebenarnya. Semuanya, saya telah meninggalkan dunia tulang. Ini adalah domain Brahma Agung. Zuawan menjelaskan dengan tenang. Ini benar-benar langit berbintang di Grid Brahma Domain. Saya tahu tempat ini. Ini adalah langit berbintang yang tidak jauh dari patahan spasial. Ini bagus. Saya tidak menyangka bisa meninggalkan dunia tulang seumur hidup saya. Seorang pria parubaya tidak bisa menahan tangis. Tidak hanya pria parubaya ini, lebih dari selusin orang yang telah diselamatkan oleh Zuawan juga menangis kegirangan. Mereka sudah terlalu lama tinggal di dunia tulang. Di lingkungan di mana mereka tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi, mereka harus berlarian mencari nafkah. Tidak ada yang bisa memahami kesedihan mereka. Sekarang mereka bisa meninggalkan dunia tulang, mereka sangat bersemangat. Celepuk. Han Yan memimpin dan berlutut di tanah. Segera, lebih dari selusin orang berlutut di tanah. Dermawan, terimalah rasa hormat kami. Jika bukan karena Anda, kami akan mati di suku Bon Halbert. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan bisa meninggalkan dunia Bon. Semuanya diberikan kepada kami olehmu. Han Yan sangat bersemangat sehingga dia terus bersujud kepada Zuawan. Orang-orang lainnya mengikuti Han Yan dan bersujud. Han Yan benar. Jika bukan karena Zuawan, mereka tidak akan bisa pergi. Semuanya adalah penghargaan Zuawan. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan membantu Han Yan dan lebih dari selusin orang berdiri. Dia tersenyum dan berkata, saya hanya melakukannya secara sepintas. Anda tidak perlu melakukan ini. Kalau tidak, saya tidak bisa menerimanya. Han Yan berkata dengan serius, Dermawan, tolong jangan katakan itu. Menyelamatkan nyawa itu seperti melahirkan orang tua. Dermawan, saya adalah penatua tertinggi dari Aula Half Moon. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus datang ke Half Moon Hall. Han Yan pasti akan memberimu sambutan yang luar biasa. Tetua Han Yan benar. Dermawan, silakan datang ke Menara Giyok Putih di masa depan. Aku, Bai Zhang Tang, pasti akan memberimu sambutan yang luar biasa. Aku juga, Pulau Iblis Surgawi akan selalu menyambut Dermawan. Lebih dari selusin orang berlomba untuk mengumumkan kekuatan mereka. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang ini memiliki status tinggi dan sangat berkuasa. Mereka semua adalah ahli inti dari pasukannya masing-masing. Tentu saja, status Han Yan adalah yang tertinggi. Bagaimanapun, Han Yan adalah tokoh dikdaya langkah ke-8 langit hampa dan tetua tertinggi di Aula Bulan Sabit. Dia dianggap sebagai pemimpin kelompok ini. Apa yang membuat Zouan merasa canggung adalah bahwa ada juga kultifator dari Clear Void Peak, High Heaven Sec, dan Dark Fantasy Sec di antara mereka. Terutama ketika dia melihat para penggarap dari ketiga sekte ini dengan antusias mengundangnya ke Clear Void Peak, High Heaven Sec, dan Dark Fantasy Sec, Zouan merasa sangat canggung. 2216 Membangkitkan Garis Darah Sulit bagi Zouan untuk menolak kebaikan mereka, jadi dia hanya bisa setuju. Bagaimanapun, ini adalah kebaikan mereka, dan Zouan tidak akan menolak mereka di depan semua orang. Melihat Zouan setuju, selusin orang merasa puas. Mereka segera menggenggam tangan Zouan dan pergi. Lin Siping mengikuti Han Yan. Dia adalah murid dari Aula Half Moon, dan Han Yan adalah penatua tertinggi dari Aula Half Moon. Dia berencana mengikuti Han Yan kembali ke Half Moon Hall. Kakak Zouan, terima kasih telah menjagaku di dunia tengkorak. Lin Siping datang ke depan Zouan, matanya yang indah dipenuhi rasa terima kasih. Dia membungkuk pada Zouan. Zouan menyeringai dan berkata, tidak apa-apa. Takdirlah yang mempertemukan kita, karena aku bisa bertemu denganmu di dunia tengkorak, itu adalah takdir. Kamu tidak perlu mengingatnya. Sejak Lin Siping keluar dari wilayah rahasia Changlan, Zouan merasa Lin Siping agak jauh darinya. Mungkin Lin Siping telah mendengar banyak tentang dia dari Raja Roh. Lin Siping menganggup dan tersenyum, saya masih harus berterima kasih, kakak Zouan. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa hidup sampai sekarang, dan saya tidak akan bisa meninggalkan tengkorak. Dunia, juga, aku harus kembali ke Aola Bulan Sabit. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Lin Siping menggenggam tangannya lagi pada Zouan dan pergi ke sisi Han Yan. Han Yan memandang Zouan dan tersenyum, Saudara Zouan, jika Anda punya waktu, Anda harus datang ke Aola Half Moon. Saya secara pribadi akan menyambut Anda. Ini adalah tanda identitas saya. Ketika Anda datang ke Aola Half Moon, kirimkan saja saya sebuah pesan, dan saya pasti akan keluar untuk menyambut Anda, Saudara Zouan. Setelah mengatakan itu, Han Yan melemparkan tanda ke Zouan. Dia kemudian berubah menjadi pelangi dan pergi bersama Lin Siping. Zouan memegang token di tangannya dengan tatapan penuh perhatian di matanya. Ini Nanyu. Ayo kita pergi ke Sekte Mutiara Iblis untuk melihatnya dulu. Aku ingin tahu apakah Patua Wuking menepati janjinya dan menghancurkan Sekte Mutiara Iblis. Zouan berpikir sejenak, lalu pergi. Roh Raja dan para pelayan lainnya mengikuti dari belakang, tidak berani menyimpang terlalu jauh dari Zouan. Saat itu, Fu Yuzi, Chen Changsheng, dan Yang Zonghui mengejarnya hingga dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Pada akhirnya, Zouan bahkan terpaksa melakukan kesalahan di luar angkasa. Di dunia tulang, Zouan mendengar dari Chen panjang umur bahwa Fu Yuzi telah meninggal di dunia tulang dan bahwa Chen panjang umur telah menjadi pelayannya. Namun, Yang Zonghui menyerah untuk mengejar Zouan karena dia khawatir dengan Sekte Mutiara Iblis. Namun, Zouan tidak akan berhenti mengejar Zouan hanya karena Yang Zonghui. Dalam hatinya, dia tidak punya niat untuk menyelamatkan Yang Zonghui. Saat itu, Yang Zonghui juga ingin membunuh Zouan. Zouan tidak akan melepaskan Yang Zonghui, yang merupakan bahaya tersembunyi. Namun, sebelum mencari Yang Zonghui, Zouan berencana menggunakan Royal Blood Essence untuk sepenuhnya membangunkan Royal Blood Lin-nya. Keturunan Kerajaan Devor telah dibangunkan oleh Devor King sebesar 90%. 10% sisanya membutuhkan Royal Blood Essence. Setelah keturunan Kerajaan Devor terbangun, Zouan tahu bahwa meskipun dia tidak mengungkapkan tubuh aslinya, kekuatannya akan sebanding dengan tahap akhir dari Langkah Kedelapan Langit Void. Jika dia memperlihatkan tubuh aslinya, bahkan Ahli Puncak Langkah Kedelapan Langit Hampa belum tentu menjadi lawannya. Momomomong, kekuatan Zouan telah sangat berkurang karena kekuatan Doppelganger Devor. Kultivasi tubuh aslinya masih berada di Langkah Kelima Langit Hampa. Bahkan jika dia mengandalkan artefak ilahi pemecah surga sekunder, dia hanya bisa melawan Ahli Tahap Kedelapan Langit Hampa Tahap Awal. Jika itu adalah Ahli Tingkat Menengah Void Sky Eight Step, tubuh asli Zouan belum tentu menjadi lawannya. Memikirkan hal ini, Zouan berencana untuk meningkatkan kultivasi tubuh aslinya sesegera mungkin. Tentu saja, tidak mudah untuk meningkatkan level budidaya dunia langit virtual kecuali dia memiliki peluang yang menantang surga. Zouan memilih planet tak berpenghuni di langit berbintang dan menemukan sebuah gua. Setelah mengatur formasi pertahanan yang kuat di luar, dia mulai berkultivasi dalam pengasingan. Saya harap esensi darah kerajaan ini tidak mengecewakan saya. Tubuh asli Zouan berdiri di depan Zouan berjubah hitam. Pada saat ini, tubuh bagian atas Zouan berjubah hitam telanjang, memperlihatkan tubuh berototnya. Dia duduk bersila dan dengan tenang melihat tubuh asli Zouan. Tubuh asli Zouan mengeluarkan royal blood essence dan menghancurkan tabung transparan di luar. Esensi darah emas yang tersembunyi di dalam tabung itu seperti seekor ular emas kecil, tiba-tiba mengebor ke dalam dada Zouan yang berjubah hitam. Dalam sekejap, meridian Zouan berjubah hitam menonjol. Jika seseorang melihat lebih dekat, meridian yang menonjol ini sebenarnya berwarna emas menyilaukan, terlihat sangat aneh. Pada saat yang sama, aura yang sangat besar tiba-tiba keluar dari tubuh Zouan berjubah hitam. Tubuh asli Zouan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dia memandang Zouan berjubah hitam dengan tatapan serius. Dia tahu dia hanya bisa mengandalkan klonnya mulai sekarang. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik, dan Zouan telah mengasingkan diri selama tiga bulan. Pada hari ini, planet tak berpenghuni ini tiba-tiba meletus dengan cahaya keemasan yang menyala-nyala, bercampur dengan auman binatang yang memekatkan telinga dan menakutkan. Raungan binatang buas itu begitu mengerikan sehingga menyebar ke seluruh alam semesta selatan, mengkhawatirkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta selatan. Saat auman binatang itu terdengar, cahaya kemasan mewarnai seluruh langit berbintang di alam semesta selatan dengan warna kemasan. Meski hanya sesaat, namun meninggalkan kesan yang tak terhapuskan bagi seluruh penggarap di alam semesta selatan. Harta karun aneh telah muncul. Kita harus pergi melihatnya. Cahaya kemasan datang dari barat, cepat lihat. Pada saat ini, banyak kekuatan di alam semesta selatan mengirim ahlinya ke planet tak berpenghuni tempat suawan berada. Mereka bahkan membuat khawatir beberapa tua yang bersembunyi di pengasingan di alam semesta selatan. Satu demi satu sosok bergegas mendekat dan berkumpul di luar planet tak berpenghuni. Pada saat ini, planet tak berpenghuni tidak lagi memancarkan cahaya kemasan, dan auman binatang buas menghilang. Kelihatannya seperti planet biasa, namun tidak ada yang berani lengah, karena mereka tahu bahwa auman binatang yang bergema di seluruh alam semesta selatan berasal dari planet biasa ini. Lihat, bahkan leluhur dari Sekte Pedang Budi Dayaki, Siao Jue Siang, ada di sini. Tidak hanya Siao Jue Siang, bahkan leluhur dari Sekte Mutiara Iblis, Yang Song Hui, ada di sini. Dan kultifator nakal terkuat di alam semesta selatan, pengembara Guang Ling, juga ada di sini. Ketiga orang ini semuanya adalah perwakilan dari delapan langkah langit hampa di alam semesta selatan. Pada saat ini, tiga orang yang melayang di depan kelompok segera menarik perhatian semua orang. Ketiga orang ini adalah seorang pria parubaya dengan pedang di punggungnya, seorang pengemis tua dengan rambut acak-acakan, dan wanita muda cantik, Yang Song Hui. Saya mendengar bahwa Sekte Mutiara Iblis telah dibangun kembali. Apa yang terjadi? Di tengah kerumunan, seorang kultifator muda bertanya kepada orang di sampingnya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu keluar? Anda bahkan tidak mengetahui hal ini. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, seorang kultifator bernama Zua Wen menyebabkan kegemparan di Starfield. Anak ini pertama-tama menghancurkan Sekte Ilusi Gelap dan Sekte Langit Tinggi di Alam Semesta Timur, kemudian pergi ke Alam Semesta Barat untuk melahap Sekte Langit dan Bumi serta Puncak Kekosongan. Sekte Mutiara Iblis bahkan dihancurkan oleh kaki tangan Zua Wen. 2217. Xiaojue Xiang. Sayangnya, Zua Wen dikejar oleh Chen Changsheng dan Fu Yusei, dan terpaksa memasuki patahan langit berbintang. Saya khawatir dia sudah mati. Langit benar-benar iri pada para jenius. Seseorang menghela nafas. Banyak orang di sekitar juga menghela nafas dalam diam. Semua kultifator yang mengetahui perbuatan Zua Wen sangat mengagumi Zua Wen, yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Coba pikirkan, berapa banyak kultifator nakal tanpa latar belakang yang dapat mencapai perbuatan yang menantang surga seperti Zua Wen dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Pada saat ini, Yang Zhonghui, Xiaojue Xiang, dan Guangling Sanren, yang berdiri di depan semua orang, semua memandang planet tak berpenghuni di depan mereka dengan tatapan serius. Xiaojue Xiang memimpin dan berkata, Aku sudah memeriksanya. Cahaya kemasan itu berasal dari planet tak berpenghuni ini, jadi harta karunnya pasti ada di planet ini. Siapa di antara kalian berdua yang akan pergi dan melihatnya dulu? Yang Zhonghui dan Guangling Sanren sama-sama mengutuk dalam hati mereka, tetapi Yang Zhonghui tersenyum lembut dan berkata, Master Sekte Xiao pasti bercanda. Meskipun ada harta karun di planet ini, itu pasti berbahaya. Demi keamanan, mengapa ketiganya tidak kita masuk bersama? Master Sekte yang benar, cara teraman adalah dengan tiga orang masuk bersama. Guangling Sanren juga setuju. Xiaojue Xiang memandang keduanya dan sedikit mengernyit, tapi akhirnya menganggup dan berkata, Baiklah. Setelah mengatakan itu, Xiaojue Xiang mengeluarkan artefak Dewa Pertahanan, yang mengelilingi seluruh tubuhnya, dan memimpin untuk bergegas ke planet tak berpenghuni. Yang Zhonghui dan Guangling Sanren juga mengeluarkan artefak pertahanan mereka sendiri, dan mengikuti di belakang Xiaojue Xiang, takut hal-hal baik akan diambil oleh Xiaojue Xiang jika mereka terlambat. Sedangkan sisanya, tidak ada satupun yang berani maju. Mereka sangat jelas bahwa salah satu dari ketiga orang ini dapat mencubit mereka sampai mati. Jika mereka berani pergi ke sana sekarang, mereka akan mendekati kematian. Hanya setelah Xiaojue Xiang dan dua ahli lainnya menyelesaikan seleksi barulah mereka berani memasuki planet ini untuk mengambil harta karun yang tersisa. Namun, saat mereka bertiga mendekati planet ini, sebuah tangan emas tiba-tiba meledak dari dalam planet, menghantam dada mereka dengan keras. Karena kemunculan tangan emas ini terlalu mendadak, dan Xiaojue Xiang serta dua lainnya sangat ingin memasuki planet ini untuk mencari harta karun, mereka bertiga tidak menyangka tangan emas seperti itu akan muncul di planet ini. Pochi. Kekuatan tangan emas itu benar-benar menakutkan. Mereka bertiga yang lengah langsung terkena tangan besar tersebut. Mereka mengerang teredam dan mengeluarkan seteguk darah saat mereka mundur terus-menerus. Yang paling menyedihkan adalah penggarap tak terkekang guangling. Bagaimanapun, penggarap tak terkekang guangling adalah yang terlemah dari ketiganya. Dia baru berada di tahap awal langkah ke-delapan Void Heaven. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan dadanya berlumuran darah. Dia menatap tangan emas itu dengan kaget. Yang Zhonghui dan Xiaojue Xiang sama-sama berada di tahap tengah dari delapan langkah langit Void. Mereka sedikit lebih baik dari guangling Sanren, tapi mereka juga menderita beberapa luka dalam. Setelah Xiaojue Xiang menstabilkan tubuhnya, dia segera menangkupkan tangannya ke arah planet tak berpenghuni di depannya dan berkata dengan nada meminta maaf, rekan Daoismana yang berkultivasi di planet ini. Saya Xiaojue Xiang, leluhur dari sekte pedang pelatihan Nanyuki. Yang Zhonghui juga buru-buru berkata, rekan Daois, tolong jangan salahkan kami. Kami salah paham bahwa ada harta karun di sini. Saya Yang Zhonghui, leluhur dari sekte mutiara iblis. Saya kultifator longgar guangling, mohon jangan tersinggung. Kultifator longgar guangling buru-buru menangkupkan tangannya. Keberadaan di planet tak berpenghuni itu terdiam cukup lama, lalu terdengar kalimat, enyahlah. Ketika kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar, dan tatapan Xiaojue Xiang segera menjadi suram. Awalnya, Xiaojue Xiang merasa sangat tidak senang ketika dia diserang secara diam-diam oleh tangan emas. Namun, dia merasa kekuatan tangan emas itu tidak biasa, jadi dia menurunkan tubuhnya. Hanya saja pria di planet ini benar-benar tidak masuk akal. Saat dia membuka mulutnya, dia menyuruhnya nyahlah. Itu terlalu kasar. Meskipun kekuatan tangan emasnya tidak biasa, jika dia, Xiaojue Xiang, serius, dia mungkin tidak takut dengan tangan emas itu. Apa alasan orang ini menyuruhnya nyah? Kulit yang zonghui dan kultifator longgar guangling tidak jauh lebih baik. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang dengan reputasi di nanyu. Jika mereka benar-benar melakukan apa yang orang ini katakan, enyahlah, tidak akan ada lagi wajah mereka yang tersisa di nanyu. Rekan Daois, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Semua orang datang ke sini hanya untuk melihat apa yang ada di planet ini. Jika tidak ada harta karun di planet ini, kami akan segera pergi dan tidak akan mengganggu Anda lagi. Bagaimana dengan itu? Xiaojue Xiang menahan ketidakbahagiaan di hatinya dan berkata lagi. Sayangnya, respon kali ini bukan lagi kata-kata, melainkan tangan emas yang tiba-tiba bersiul ke arah Xiaojue Xiang. Xiaojue Xiang tertawa dengan sangat marah dan berkata, Rekan Daois benar-benar sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Hari ini, saya akan menemukan Anda dan melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi begitu sombong. Saat dia berbicara, tangan kanan Xiaojue Xiang menepuk sarung pedang di punggungnya. Tiba-tiba, pedang tajam di sarungnya di punggungnya keluar. Cahaya pedang membumbung ke langit, seperti air terjun tak berujung yang menggantung terbalik, sangat menakutkan. Itu adalah senjata dewa pemecah surga kedua dari sekte pedang budidayaki, pedang melalui surga. Sepertinya Xiaojue Xiang akan serius. Kultifator Longgar Guangling dan Yang Zhonghui mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Tatapan mereka menjadi lebih serius. Sebenarnya, meskipun Xiaojue Xiang dan Yang Zhonghui sama-sama berada di tahap tengah langkah ke delapan langit void, dalam hal kekuatan, Xiaojue Xiang masih satu level lebih tinggi. Bang! Tangan kanan Xiaojue Xiang membentuk segel pedang. Tiba-tiba, pedang suci dengan cahaya pedang yang menyala-nyala menebas. Cahaya pedang menakutkan yang membumbung ke langit seperti air terjun jatuh lebih dahsyat lagi, menebas tangan emas itu dengan keras. Hanya suara tabrakan yang menggemparkan bumi yang bergema di seluruh langit berbintang. Kemudian, di tengah tabrakan, timbul riak yang padat dan menakutkan. Itu seperti suara setan, menyebabkan orang tanpa sadar menutup telinga mereka. Pedang ini sangat menakutkan. Tangan emas itu tidak bertahan lama sebelum meledak menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Xiaojue Xiang meletakkan tangannya di belakang punggung. Pedang ilahi melayang di sekitar tubuhnya. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia terlihat sangat percaya diri dan tenang. Sepertinya kamu tidak berguna. Jika kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini, kualifikasi apa yang harus kamu sampaikan kepada kami untuk kenyahlah? Xiaojue Xiang berkata dengan agak meremehkan. Yang Zhonghui dan kultifator longgar Guangling juga santai. Yang paling mereka takuti adalah para penggarap di planet tak berpenghuni itu terlalu kuat. Mereka mungkin bukan lawan mereka. Sekarang, sepertinya mereka terlalu banyak berpikir. Para penggarap di sekitarnya gempar. Bahkan ada beberapa kultifator wanita yang melihat ke belakang Xiaojue Xiang. Mereka semua diliputi bunga persik dan berteriak tanpa henti. Jelas sekali, mereka kagum dengan pedang Xiaojue Xiang barusan. Xiaojue Xiang juga cukup bangga. Dia melirik ke arah planet tak berpenghuni itu dan melanjutkan, masih belum keluar. Meringkuk, apakah Anda ingin terus menjadi pengecut? Sayangnya, yang bergema di benak Xiaojue Xiang masih berupa khaningan. Huff, pria yang tidak punya nyali. Aku akan menyeretmu keluar sekarang. Saat dia berbicara, tubuh Xiaojue Xiang dikelilingi oleh pedang dewa. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju planet di depannya. Namun, saat Xiaojue Xiang memasuki planet ini, riak tak terlihat muncul di sekelilingnya dan langsung membungkusnya di dalamnya. Mengjebak dan membunuh susunan. Tatapan Xiaojue Xiang terfokus. Dia segera menemukan bahwa riak tak kasat mata ini adalah jebakan dan pembunuhan. Kamu hanya tahu cara menggunakan gerakan jahat seperti ini. Mulut Xiaojue Xiang penuh dengan cibiran. Saat dia selesai berbicara, hembusan angin tiba-tiba menyapu dari belakangnya. Kecepatannya terlalu cepat. Xiaojue Xiang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Poci. Xiaojue Xiang memuntahkan setegup darah. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Saat dia hendak berbalik dan menyerang, hembusan angin lain datang dari depannya. Auranya tidak lebih lemah sedikitpun dari sutian badeng. Sebuah tinju dengan kejam menghantam dada Xiaojue Xiang. Pedang suci Xiaojue Xiang, tanpa disadari, direnggut oleh seorang pemuda berpakaian hitam. 2218. Desain. Siapa? Siapa kamu? Xiaojue Xiang memandang pemuda berpakaian hitam itu dengan ketakutan. Apakah kamu leluhur dari sekte pedang pemurnian ki, Xiaojue Xiang? Zhuowen memandang Xiaojue Xiang dan bertanya. Xiaojue Xiang sedikit tenang. Dia mengira nama sekte pedang budidaya ki telah mengintimidasi Zhuowen. Dia berkata dengan suara yang dalam, Ya, saya Xiaojue Xiang dari sekte pedang budidaya ki. Rekan daois dan saya akan mengurus urusan kami sendiri. Saya harap rekan daois dapat memaafkan saya kali ini. Tinggalkan satu tangan di belakang. Zhuowen berkata dengan tenang. Wajah Xiaojue Xiang berubah jelek. Kata-kata Zhuowen tidak diragukan lagi memintanya untuk menamparkan wajahnya sendiri. Namun, Xiaojue Xiang segera memperhatikan Chen Changseng yang berdiri di samping Zhuowen dan bertanya dengan heran, Saudara Chen, mengapa kamu ada di sini? Mata Chen Changseng bersinar. Dia tidak terlalu ingin melihat Xiaojue Xiang, tapi dia harus mendengarkan perintah Zhuowen. Itulah mengapa dia menyerang bersama dengan roh kaisar ketika Xiaojue Xiang memasuki barisan. Sekarang Xiaojue Xiang mengenalinya, Chen Changseng tidak punya pilihan selain melangkah maju. Dia menghela nafas dan berkata, Saudara Xiao, saya menyarankan Anda untuk mendengarkan kata-kata Tuhan ini dan mematahkan lengan Anda sendiri. Jika tidak, Anda hanya akan menderita. Tatapan Xiaojue Xiang menjadi semakin tak terbayangkan. Dia sangat jelas tentang tingkat budidaya Chen Changseng. Nenek moyang sekte langit dan bumi adalah ahli tahap akhir dari delapan langkah langit void. Tapi sekarang, Chen Changseng sebenarnya menghormati pemuda berpakaian hitam ini. Apalagi dari serangan Chen Changseng terlihat bahwa Chen Changseng bekerja untuk pemuda berpakaian hitam ini. Dari sini terlihat bahwa pemuda berpakaian hitam ini tidaklah sederhana. Setelah memikirkannya, Xiaojue Xiang akhirnya memutuskan untuk mematahkan lengannya sendiri. Lagi pula, dia bahkan bukan tandingan Chen Changseng. Menambah semangat kaisar dan pemuda misterius berpakaian hitam ini, dia bahkan bukan tandingan mereka. Saat Xiaojue Xiang hendak mematahkan lengannya sendiri, Zua Wen menghentikannya. Melihat Xiaojue Xiang menatapnya dengan ragu, Zua Wen tersenyum dan berkata, Sekte Master Xiao, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Jika kamu membantuku, aku tidak hanya tidak ingin kamu mematahkan lenganmu, aku juga akan memberimu beberapa manfaat. Di luar planet tak berpenghuni, banyak pembudidaya di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Xiaojue Xiang sudah lama berada di sana, dan dia masih belum keluar. Mungkinkah ada masalah? Guangling Sanren dan Yang Songhui saling berpandangan, tatapan mereka serius. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi bukan berarti mereka berdua tidak tahu. Baru saja, ketika Xiaojue Xiang memasuki planet tak berpenghuni, riak tak terlihat muncul dari permukaan. Jelas sekali, seseorang telah mengatur formasi kuat di planet tak berpenghuni ini. Sejak Xiaojue Xiang masuk hingga sekarang, dia masih belum muncul. Bisa dibayangkan betapa kuatnya formasi ini. Saat Yang Songhui dan Guangling Sanren sedang mempertimbangkan apakah akan memasuki planet tak berpenghuni seperti Xiaojue Xiang atau tidak, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari dalam planet. Tatapan semua orang menyatu dan secara kebetulan melihat bahwa sosok tersebut adalah Xiaojue Xiang yang sebelumnya telah memasuki planet ini. Saudara Xiao, apakah ada harta karun di planet ini? Saat aku melihatmu masuk tadi, ada fluktuasi formasi di luar. Apakah masih ada formasi yang kuat di planet ini? Yang Songhui buru-buru bertanya. Xiaojue Xiang berkata dengan agak hati-hati, sekte master yang benar. Memang ada formasi besar di dalam planet ini. Terlebih lagi, formasi ini cukup kuat. Saya terjerat oleh formasi ini untuk waktu yang lama sebelum saya nyaris tidak berhasil melarikan diri. Namun, saya juga menemukan beberapa hal baik di dalamnya. Hal bagus apa? Ketertarikan Yang Songhui dan Guangling Sanren segera muncul. Kuil, kuil dengan aura jalan surgawi. Saya tidak bisa membuka kuil ini dengan kekuatan saya sendiri. Aku butuh bantuan kalian berdua. Xiaojue Xiang tampak misterius saat dia mengirimkan suaranya. Ketika Yang Songhui dan Guangling Sanren mendengar ini, mereka langsung tidak dapat menahannya. Mereka tidak menyangka akan ada kuil yang memancarkan aura jalan surgawi yang tersembunyi di planet tak berpenghuni ini. Namun, seperti apa candi ini? Dengan aura samar jalan surgawi, mereka berdua tahu bahwa kuil ini jelas tidak sederhana. Pasti ada banyak hal baik di dalam kuil. Saudara Xiao, apakah ini benar? Yang Songhui bertanya dengan suara yang dalam. Xiaojue Xiang memandang Yang Songhui dengan ekspresi rumit. Dia menganggup tegas dan berkata, jangan khawatir, kalian berdua. Ini benar sekali. Xiao ini tidak perlu menipu kalian. Kakak Xiao, aku akan ikut denganmu. Guangling Sanren berkata dengan suara gemetar. Guangling Sanren bukanlah orang bodoh. Dia sangat jelas bahwa kuil dengan aura jalan surgawi pasti memiliki hal-hal yang baik. Bahkan mungkin ada harta karun yang berhubungan dengan jalan surgawi di dalamnya. Kita harus tahu bahwa jalan surgawi sangat menggoda bagi orang-orang seperti mereka yang telah mencapai delapan langkah surga kekosongan. Lagipula, jika mereka ingin mencapai sembilan langkah surga kekosongan, mereka harus memahami peraturan jalan surgawi. Yang Songhui melihat Guangling Sanren langsung setuju. Dia tidak lagi ragu-ragu dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Xiao, kamu yang memimpin. Aku akan pergi bersamamu. Xiao Jue Xiang mengangguk. Dia tidak membuang waktu dan membawa mereka berdua ke planet tak berpenghuni. Banyak pembudidaya di sekitarnya hanya bisa menyaksikan mereka bertiga memasuki planet ini. Dari ekspresi Xiao Jue Xiang barusan, banyak orang dapat melihat bahwa pasti ada sesuatu yang baik di planet ini. Sayangnya, di hadapan Xiao Jue Xiang dan dua ahli lainnya, bagaimana mungkin orang-orang ini berani merebut makanan dari mulut harimau. Mereka akan berterima kasih kepada langit dan bumi jika mereka bisa meninggalkan sup untuk mereka. Ini, jebakan dan bunuh arai. Saat Xiao Jue Xiang membawa Yang Songhui dan Guangling Sanren ke planet ini, Yang Songhui segera merasakan aura susunan di depan mereka. Xiao Jue Xiang menganggup dan berkata dengan tenang, Sebelumnya, aku terjebak dalam arai perangkap dan pembunuh itu. Arai perangkap dan pembunuh ini cukup kuat. Namun, itu hanya sebuah arai. Aku masih berhasil menerobosnya. Dan itu kuil ini kebalikan dari arai perangkap dan pembunuh. Setelah mengatakan itu, mata Guangling Sanren dan Yang Songhui segera menunjukkan warna yang menyala-nyala. Mereka berdua sudah lama tertarik dengan kuil yang dibicarakan Xiao Jue Xiang. Mereka sama sekali tidak menyadari celah dalam kata-kata Xiao Jue Xiang. Sekarang, ayo masuk. Setelah Xiao Jue Xiang selesai berbicara, dia melangkah ke dalam arai perangkap dan pembunuh di depan mereka. Riak tak terlihat terbentuk. Segera setelah itu, seluruh tubuh Xiao Jue Xiang menghilang dalam riak. Jelas sekali, dia telah memasuki bagian dalam arai perangkap dan pembunuh. Melihat Xiao Jue Xiang memasuki arai perangkap dan pembunuh dengan begitu lugas, Yang Songhui dan Guangling Sanren juga sepenuhnya menurunkan pertahanan terakhir mereka. Satu demi satu, mereka memasuki trap and kill arai. Begitu mereka memasuki arai perangkap dan pembunuh, gelombang ki pembunuh menyerang wajah mereka. Guangling Sanren dan Yang Songhui segera mengeluarkan alat dewa pertahanan mereka untuk menahan serangan kuat dari sekitar. Eh, di mana kakak Xiao? Kenapa dia pergi? Setelah Guangling Sanren mengeluarkan alat sihir pertahanannya, dia mulai memperhatikan sekelilingnya. Dia menemukan bahwa tidak ada jejak Xiao Jue Xiang. 2.219 Membunuh Tiba-tiba, tiga sosok melesat dari tiga arah berbeda dari formasi pembunuhan kurungan seperti anak panah yang meninggalkan tali busur. Salah satu dari mereka menyerang Guangling Sanren, sementara dua lainnya menyerang Yang Songhui dengan serangan menjepit. Karena ketiganya terlalu cepat, dan karena perlindungan arai perangkap dan pembunuh, Guangling Sanren dan Yang Songhui tidak siap sama sekali. Ketika ketiga sosok itu keluar, keduanya langsung jatuh ke dalam keadaan pasif. Peng! Bayangan Halbert yang mengerikan melesat tanpa ampun ke arah kultifator Longgar Guangling. Serangan ini sangat cepat dan sangat akurat. Kultifator Longgar Guangling memblokirnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan terus mundur. Yang Songhui adalah yang paling tidak beruntung, karena dia diserang oleh dua sosok. Terlebih lagi, kekuatan kedua sosok ini sangat menakutkan, sama sekali tidak lebih lemah dari Yang Songhui. Salah satunya bahkan memiliki aura yang lebih kuat dari Yang Songhui. Yang Songhui segera mengeluarkan artefak ilahi penghancur surga sekunder miliknya, jarum sulaman. Ujung jarum sulaman dijalin dengan benang merah. Kemudian, benang merah mengikuti jarum dan meledak, berubah menjadi bayangan jarum di udara. Benang merah itu langsung terjalin menjadi benda seperti jaring merah, menghalangi di depan Yang Songhui seperti perisai. Peng! Namun, saat jarum sulam menjalin jaring merah, pedang suci dengan banyak tulisan di tubuhnya menebas dengan keras. Prasasti itu tampak hidup, menabrak jaring merah. Segera setelah itu, ledakan mengerikan terdengar, dan sebuah lubang langsung terkoyak di jaring merah. Baru sekarang Yang Songhui dengan jelas melihat penampakan sebenarnya dari pedang ilahi, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan, Chen Changseng. Anda, bukankah Anda mengalami kesalahan spasial? Orang yang memegang pedang ilahi adalah Chen Changseng, dan pedang ilahi di tangannya adalah pedang rune ilahi sembilan kepunahan. Zua Wen untuk sementara mengizinkan Chen Changseng menggunakannya, dengan harapan dia akan segera menjatuhkan Yang Songhui. Wajah Chen Changseng setenang air, mengabaikan kata-kata Yang Songhui. Dia memegang pedang di tangan kanannya, dan menebasnya dengan keras. Cahaya pedang itu seperti air, seperti air terjun terbalik, mengalir deras, menghantam dengan keras di depan Yang Songhui. Jaring merah, yang sudah berlubang, akhirnya tidak dapat menahan serangan pedang ini, dan hancur menjadi bubuk merah yang tak terhitung jumlahnya. Yang Songhui mengerang dan tidak punya pilihan selain mundur. Sayangnya, saat dia mundur, dia tiba-tiba merasakan hembusan angin kencang menyapu ke arahnya dari belakang. Pikiran spiritual Yang Songhui menemukan bahwa orang yang menyerangnya dari belakang adalah Xiao Juexiang, yang mengundang dia dan Guangling Sanren untuk memasuki planet tak berpenghuni. Dia melihat pedang dewa di punggung Xiao Juexiang telah terhunus. Seperti aliran cahaya, ia dengan cepat menyapu. Itu memotong jejak yang mempesona di udara dan langsung menebas ke arah Yang Songhui. Yang Songhui menghela nafas dalam hatinya. Dia bukan orang bodoh. Sekarang dia melihat Xiao Juexiang mengambil tindakan terhadapnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Xiao Juexiang sengaja membujuknya ke sini. Kakak Xiao, beri aku alasannya. Yang Songhui nyaris tidak berhasil memblokir serangan Xiao Juexiang. Dia memandang Xiao Juexiang dengan tenang dan bertanya dengan dingin. Xiao Juexiang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak tak berdaya, Junior Yang, ini bukan ideku. Aku terpaksa melakukan ini karena aku tidak punya pilihan lain. Setelah mengatakan ini, gerakan Xiao Juexiang tidak lambat. Pedang sucinya seperti air yang mengalir. Ia menusup dan terus menyapu Yang Songhui. Pedang rune ilahi sembilan kepunahan milik Chen Changseng juga memadamkan cahaya pedang yang menakutkan, membentuk bentuk bulan sabit dan menyerbu dengan ganas. Dengan keduanya bekerja sama, Yang Songhui bukanlah tandingan. Setelah beberapa putaran, Yang Songhui dikalahkan. Di sisi lain, Guangling Sanren tidak mampu mengalahkan roh tersebut. Dia buru-buru memohon ampun, tidak berani melakukan gerakan aneh apapun. Namun, di dalam hatinya, dia diam-diam mengeluh. Bukankah dia di sini hanya untuk mencari harta karun? Bagaimana dia masih bisa menghadapi situasi seperti itu? Dia benar-benar tidak beruntung. Chen Changseng, apa yang terjadi? Mengapa kamu menyerangku? Yang Songhui memandang Chen Changseng dengan marah dan berkata, Chen Changseng, bagaimanapun, tidak memperhatikan Yang Songhui yang marah. Sebaliknya, dia dengan hormat membungku ke depan dan dengan hormat berkata, Guru, Yang Songhui ini telah ditangkap. Bagaimana niat guru untuk menghadapinya? Deng-deng-deng. Suara langkah kaki yang tajam terdengar, dan seorang pemuda kurus berpakaian hitam keluar dari bayang-bayang. Saat Yang Songhui melihat Zuawen, matanya yang indah berkaca-kaca. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia berkata dengan suara serak, Zuo. Zuowen, kamu belum mati. Itu tidak benar. Yang Songhui segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aura Zuawen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melihat sikap Chen Changseng dan Xiaojue Xiang, terlihat jelas bahwa mereka kagum pada Zuawen. Terutama Chen Changseng, yang sebenarnya menyebut Zuawen, guru. Mungkinkah Chen Changseng telah menjadi pelayan Zuawen? Tapi itu tidak masuk akal. Siapakah Chen Changseng? Dia adalah seorang ketua dari sekte langit dan bumi. Dia lebih kuat dari Yang Songhui, namun dia telah menjadi pelayan Zuawen. Yang Songhui tidak percaya Zuawen memiliki kemampuan seperti itu, tetapi fakta di depannya membuatnya mempercayainya. Leluhur Yang, sudah lama tidak bertemu. Zuawen perlahan berjalan di depan Yang Songhui, dan memandang Yang Songhui dengan senyum hangat. Ketika Yang terakhir melihat senyum hangat di wajah Zuawen, dia benar-benar merasakan hawa dingin di punggungnya. Zuawen, kamu, apa yang kamu inginkan? Kamu telah menghancurkan sekte mutiara iblis, apakah kamu masih ingin membunuhku? Yang Songhui berkata dengan suara yang dalam. Jangan bilang padaku bahwa aku tidak boleh membunuhmu. Zuawen mencibir. Saat itu, ketika Yang Songhui mengejarnya, dia tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Jika bukan karena patua Wuking menyebabkan masalah di sekte mutiara iblis dan memaksa Yang Songhui pergi, Zuawen tidak akan mampu menghadapi tiga ahli tingkat leluhur. Sekarang Yang Songhui mengucapkan kata-kata seperti itu, Zuawen merasa itu sangat menggelikan. Tatapan Yang Songhui segera menjadi gelap, dia buru-buru berkata, Zuawen, jangan melangkah terlalu jauh. Dengan itu, aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Yang Songhui. Aura ini menjadi semakin kuat, dan angin puyuh emas muncul dengan keras dari tubuh Yang Songhui. Gemuruh. Ledakan yang menggelegar terdengar, dan aura Yang Songhui langsung naik ke tahap akhir tahap Void Heaven, sangat dekat dengan puncak tahap Void Heaven. Chen Changsheng dan Xiaojue Xiang, yang awalnya mengelilingi Yang Songhui, tidak menyadarinya sama sekali dan langsung terhempas oleh angin puyuh emas yang menakutkan. Zuawen, aku tidak akan melepaskanmu. Di masa depan, jika aku, Yang Songhui, tidak mati, aku pasti akan membunuhmu. Yang Songhui memandang Zuawen dengan kebencian, lalu menggunakan angin puyuh emas yang aneh untuk segera keluar dari planet ini. Lebih jauh lagi, kurungan dan susunan pembunuhan yang kuat di sekitarnya sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan angin puyuh emas dan runtuh inci demi inci. Tatapan Zuawen membeku, Yang Songhui ini sebenarnya menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Para kultifator yang awalnya mengawasi di luar secara alami mendengar suara berbisa Yang Songhui. Apalagi ketika mendengar nama Zuawen, banyak petani yang gempar. Mereka tidak asing lagi dengan nama Zuawen, rasanya seperti guntur di telinga mereka. Saat itu, dia adalah seorang pria yang menimbulkan sensasi di Starfield. Mungkinkah orang di planet ini adalah Zuawen itu? Yang Songhui itu keluar. Astaga, kenapa aura Yang Songhui ini begitu kuat? Aku khawatir dia sudah mencapai tahap akhir tahap Void Heaven, sangat dekat dengan puncak tahap Void Heaven, kan? Saat Yang Songhui keluar dari planet ini dengan angin puyuh emas yang menakutkan, banyak pembudidaya terkejut. Jelas sekali bahwa Yang Songhui, yang telah menggunakan teknik rahasia, memang sangat menakutkan. Sayangnya, saat Yang Songhui melarikan diri dari planet ini, cakar emas mengerikan yang dapat membelah langit dan bumi tiba-tiba menghantam dari atas Yang Songhui. 2220. Dong Yu, Di Ling, Chen Changsheng, dan Xiao Juexiang, yang berada di dalam arah perangkap dan pembunuh, menatap kosong ke arah Yang Songhui, yang telah hancur berkeping-keping. Meskipun tingkat kultivasi Yang Songhui tidak terlalu tinggi, dia telah menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan tingkat kultivasinya ke puncak langkah ke-8 langit Void. Meskipun ada kesenjangan besar antara dirinya dan ahli sejati dari langkah ke-8 langit Void, dia masih lebih kuat dari Chen Changsheng, yang berada pada tahap akhir dari langkah ke-8 langit Void. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lepas dari serangan gabungan Chen Changsheng dan Xiao Juexiang dengan mudah. Zhuawan tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya cukup terkejut. Di planet tak berpenghuni ini, dia telah menggunakan Royal Blood Essence, dan Royal Blood Lin di tubuhnya juga telah sepenuhnya terbangun. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang adalah Raja Pelahap Sejati. Meskipun kekuatannya tampaknya tidak meningkat banyak di permukaan, tubuh fisiknya sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Cakar tadi dipadatkan oleh Zhuawan menggunakan seluruh kekuatan deforking. Kekuatan serangan itu sebanding dengan puncak langkah ke-8 langit Void, dan bahkan lebih kuat dari puncak langkah ke-8 langit Void biasa. Bahkan jika Yang Zhonghui telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kultivasinya, dia masih tidak bisa memblokir serangan terkuat Zhuawan yang dipadatkan dari garis keturunan kerajaan. Setelah merasakan kekuatan mengerikan dari serangan terkuat keturunan kerajaan, Zhuawan berpikir bahwa gerakan ini adalah kartu truf terakhirnya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, lebih baik tidak mengungkapkannya. Dia sangat jelas bahwa deforking lebih berharga daripada defork. Jika itu defork, meskipun orang lain mengenalinya, mereka tidak akan terlalu peduli. Lagipula, para ahli sejati tidak akan terlalu peduli dengan defork. Namun, jika itu adalah deforking, yang satu level lebih tinggi dari defork, bahkan domain Lord of Heaven mungkin tidak dapat menahan godaan tersebut. Faktanya, setelah Zhuawan mengetahui bahwa defork memiliki garis darah kerajaan, dia mulai mewaspadai Tai King dan Sakyamuni. Dia tidak tahu apakah mereka berdua tahu bahwa klonnya memiliki garis darah kerajaan. Jika mereka tidak mengetahuinya, Zhuawan tidak akan khawatir. Namun, jika mereka berdua mengetahuinya, Zhuawan merasa berada dalam situasi yang buruk. Meskipun defork telah membangkitkan keturunan kerajaannya dan jauh lebih kuat dari sebelumnya, Zhuawan bukanlah tandingan Brahma Agung, yang merupakan yang terlemah di antara delapan surga, apalagi yang murni dan Brahma Agung, yang merupakan dua ahli yang tangguh. Tentu saja, benar atau tidaknya gagasan Zhuawan adalah soal lain. Namun, dia tahu bahwa dia harus lebih berhati-hati. Akan lebih baik jika dia tidak gagal total. Tuan, bawahanmu telah gagal. Tolong hukum aku. Chen Changseng melihat bahwa setelah Zhuawan membunuh Yang Zonghui, dia benar-benar tenggelam dalam pikirannya dan bahkan mengerutkan kening. Chen Changseng tidak dapat menahan perasaannya yang bergetar dan dia maju ke depan untuk meminta pengampunan. Melihat ini, roh raja buru-buru mengikuti di belakang Chen Changseng dengan ketakutan dan gentar. Adapun Xiaojue Xiang, dia berdiri di sana dengan linglung. Namun, dia tidak bisa menghapus adegan pembunuhan Yang Zonghui dari pikirannya. Dia sangat jelas bahwa meskipun pemuda berpakaian hitam di depannya tampak tidak berbahaya, energi yang terkandung di dalam tubuhnya terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Zhuawan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Kemudian, dia melihat ke arah Xiaojue Xiang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sekte Master Xiao, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kamu bisa pergi sekarang. Zhuawan adalah orang yang dengan jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian. Xiaojue Xiang tidak bermusuhan dengannya. Pelanggaran sebelumnya telah diimbangi dalam proses merayu Yang Zonghui. Tentu saja, dia tidak akan melakukan apapun pada Xiaojue Xiang. Xiaojue Xiang menghela nafas dalam hatinya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Zhuawan dan pergi. Kultifator longgar Guangling membuka mulutnya. Dia memandang Zhuawan dengan ketakutan, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani berbicara. Enyahlah. Zhuawan memandang penggarap longgar Guangling dengan acuh-ta'acuh dan melontarkan kata-kata ini. Yang terakhir buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan pergi dengan tergesa-gesa. Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Chen Changseng bertanya dengan hati-hati. Ayo kembali ke Dongyu dulu. Zhuawan berkata sambil mengeluarkan sebuah kapal terbang. Rombongan kemudian menaiki kapal terbang tersebut. Tiga bulan kemudian, di luar Pulau Iblis Surgawi di Alam Semesta Timur, Nenek Moyang Pulau Iblis Surgawi Magatama dan Master Sekte, Mozi, memimpin sekelompok eselon atas Pulau Iblis Surgawi untuk berbaris di langit berbintang di luar Pulau Iblis Surgawi. Dari kelihatannya, Pulau Iblis Surgawi seolah-olah sedang menyambut tamu yang sangat penting. Banyak murid Pulau Setan Surgawi menunjuk jari mereka dan mendiskusikan identitas tamu yang secara pribadi disambut oleh leluhur tua Pulau Setan Surgawi. Leluhur, saudara Zhuo benar-benar mengirimimu pesan. Mo Fan, yang berdiri di samping Mozi, bertanya dengan penuh semangat. Magatama menganggup dan tersenyum, iya, anak itu sangat kuat, bukankah ada rumor bahwa dia jatuh ke dalam patahan di langit berbintang dan keberadaannya tidak diketahui. Jika anak itu tidak mengirimiku pesan, aku bahkan tidak akan tahu kalau dia sudah keluar. Namun Mozi berkata dengan ragu, leluhur, patahan di langit berbintang adalah tempat yang terkenal berbahaya. Aku belum pernah mendengar ada orang yang jatuh ke dalam patahan di langit berbintang dan keluar. Menurutmu, Magatama menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, saya sudah memeriksanya. Pesan ini memang dikirim oleh teman muda kita Zwawen. Anak ini sungguh tidak sederhana. Dia pasti orang pertama yang saya lihat bisa datang karena kesalahan di langit berbintang. Mendengar kata-kata Magatama, Mozi semakin terkejut. Pantas saja Magatama meminta mereka keluar dan menyambut Zwawen. Tampaknya Zwawen benar-benar lolos dari kesalahan di langit berbintang. Mo Fan dan Yusan saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka menyadari bahwa kesenjangan antara mereka dan Zwawen tampaknya semakin lebar. Mereka harus mengakui bahwa Zwawen benar-benar tidak normal. Tidak lama kemudian, aliran cahaya datang dari langit berbintang di kejauhan dan akhirnya berhenti di depan Magatama dan yang lainnya. Itu adalah kapal terbang biasa, tetapi saat berhenti, Magatama memimpin dan berjalan ke depan sambil tertawa, haha, teman mudaku Zwawen, bagaimana kabarmu? Pertama-tama, selamat telah meninggalkan kesalahan di langit berbintang. Setelah Motian menyelesaikan pernyataannya, sesosok tubuh perlahan turun dari kapal terbang. Dia mengenakan pakaian yang lebih putih dari salju dan memiliki kesan anggun. Zwawen lah yang bergegas kembali dari alam semesta selatan. Di belakang Zwawen ada enam orang, dipimpin oleh Chen Changsheng dan Diling. Di belakang mereka ada Cao Tairan, Zhang Zicheng, Song Binhong, dan Lu Manfeng. Kenam orang ini semuanya adalah pelayan Zwawen, dan yang terlemah di antara mereka setidaknya adalah Void Sky Seven Steps. Yang terkuat, Chen Changsheng, berada pada tahap akhir dari Void Sky Eight Steps. Barisan ini tidak lebih lemah dari para petinggi Pulau Setan Langit. Jika kembaran Zwawen dimasukkan, kekuatan kelompok Zwawen pasti lebih kuat dari Pulau Setan Langit. Motian segera memperhatikan Chen Changsheng, yang mengikuti di belakang Zwawen. Mata Motian menunjukkan keheranan, tapi dia tidak memberanikan diri untuk bertanya. Sebaliknya, kesannya terhadap Zwawen meningkat. Dari tindakan Chen panjang umur, Magatama dapat melihat bahwa Chen panjang umur telah menjadi pelayan Zwawen. Terima kasih telah menonton!